Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selama masa pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan umat Islam Indonesia. Bahkan, fatwa MUI menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengutamakan keselamatan rakyat. Dalam soal vaksin, peran MUI juga penting bagi umat Islam. Wakil Presiden Ma'aruf Amin yang juga menjawab ketua MUI menjelaskan. Bahwa lembaga itu sudah dilibatkan pemerintah sejak awal pandemi di Indonesia. MUI sendiri sudah melaksanakan perananya dalam pandemi COVID-19 di Indonesia sejak lama. Fatwa MUI banyak menjadi acuan, misalnya dalam ibadah salat jumat, salat idul fitri, idul adha, pembayaran zakat yang dapat dipergunakan penanggulan pandemi, tata cara beribadah bagi tenaga medis yang menggunakan baju hasmat. Fatwa lainnya seperti pengurusan dan tata cara pemakaman jenazah atau pemulasaran jenazah. Tata cara mengatur bagaimana pemakaman jenazah tanpa membahayakan pihak keluarga jenazah, termasuk petugas pemakaman, sehingga pemakaman jenazah dilakukan oleh orang yang mengerti dan menjelanggarakannya dengan aman. Masalah kehalalan vaksin COVID-19, ma'aruh menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia. Terakhir, ia berpesan agar masyarakat tetap istiqomah dan tidak boleh menyerah, harus terus semangat menegakkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!